Ini adalah batas di mana kanker payudara tersebut bergejala atau sudah dapat dilakukan deteksi. Jadi sebelum dari garis biru ini sebetulnya masih area yang sangat sulit kita deteksi. Sedangkan kalau sudah ada gejala, untuk kesananya itu lebih mudah. Tadi yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, sebetulnya kita bergerak dari mulai dalam keadaan masih normal, sebenarnya kan pasien tadi yang di screening itu masih normal, kemudian terjadi paparan faktor risiko, kemudian terjadi perubahan, sehingga jadilah kanker. Nah tadi yang pemeriksaan yang di awal itu tadi atau di pembicara pertama adalah masalah screening, di mana screening itu artinya pasien-pasien atau orang-orang yang belum terdeteksi kanker sudah dilakukan penapisan untuk apakah dia sudah terjadi, atau tadi yang disampaikan oleh Pak Imampu akan terjadi, jadi baru prediksi. Nah ini kira-kira perjalanannya. Nah jadi diharapkan sebetulnya kalau kita bisa melakukan pada daerah yang sangat dini ini, diharapkan dia tidak berlanjut sehingga kita dapat juga tentunya hasil pengobatannya akan lebih baik. Nah jadi sebetulnya kalau kita bicara tadi ke daerah yang sebelah kiri dari garis gejala klinis itu, itu sebetulnya adalah teknik atau upaya-upaya yang kita sebut pencegahan. Nah pencegahan itu kita bisa bagi tiga secara mudah, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Disebut pencegahan primer, apabila kita mengetahui faktor risikonya, kemudian kita bisa melakukan upaya-upaya sehingga tidak terjadi seseorang itu menjadi kanker. Contoh misalkan kalau sekarang kita anggap bahwa kanker paru itu sangat berhubungan dengan merokok misalkan. Jadi kalau kita berhasil sebetulnya melakukan upaya-upaya untuk promosi bahwa merokok itu sangat berisiko dari kanker paru-paru, diasumsikan dia akan tidak terjadi. Nah itu namanya adalah pencegahan primer, jadi menghilangkan faktor-faktor risiko yang mungkin terjadi pada kanker tersebut. Sedangkan pencegahan sekunder adalah upaya untuk melakukan deteksi sedini mungkin. Jadi contoh tadi kalau kita pada gambar sebelumnya itu, kalau kita bisa melakukan pada fase yang belum terdeteksi baik itu oleh pasien, oleh dokter, mungkin juga kita anggap itu merupakan pencegahan sekunder. Sedangkan pencegahan tersier itu adalah memilih atau melakukan pengobatan yang tepat. Jadi kalau kita bicara mengenai kanker paru darah, apa sih faktor-faktor risiko untuk terjadinya kanker paru darah? Jadi harus dibedakan sebetulnya antara penyebab dan faktor risiko. Jadi kalau penyebab itu artinya sesuatu hal atau sesuatu bakteri atau sesuatu paparan yang dianggap langsung bisa menyebabkan terjadinya penyakit atau kanker tersebut. Nah, sedangkan pada kanker secara umum sebenarnya kita tidak tahu penyebab pasti. Tetapi ada beberapa yang kita sebut faktor yang dianggap lebih berisiko untuk terjadinya kanker paru darah. Nah, nomor satu adalah tentunya jenis kelamin. Disebutkan di poin pertama ini saya tuliskan wanita. Nah, wanita itu memang merupakan faktor risiko yang paling utama untuk terjadinya kanker paru darah. Nah, pertanyaannya apakah pria dapat terjadi kanker paru darah? Dapat. Tetapi karena paru darah pada laki-laki itu tidak berkembang sehingga risikonya lebih kecil. Jadi kalau kita boleh melakukan perbandingan, berapa sih perbandingan antara laki-laki dan wanita yang menjadi kanker itu 1 banding 100. Jadi perbandingannya 1 laki-laki 100 kanker paru darah pada wanita. Karena memang paru darahnya lebih banyak, kelinjar-kelinjar paru darah sehingga risikonya pun lebih tinggi dibanding laki-laki. Kemudian ada beberapa faktor lain. Nah, secara umum faktor-faktor ini ada yang kita katakan bahwa tidak dapat dirubah. Jenis kelamin tentunya tidak mungkinlah kita ubah, walaupun dapat dirubah secara operasi plastik, tapi tetap secara genetikanya dia tidak akan berubah. Dia tetap masih merupakan wanita. Kemudian ada misalkan di sini, menards. Menards artinya height yang pertama, terlalu dini. Itu jadi anggap faktor risiko. Tetapi ada beberapa faktor, terutama yang di bawah ini, itu yang saya kelompokkan gaya hidup, misalkan makanan berlemah, alkohol, kurang olahraga, tidak menjadi sebagainya, itu dianggap merupakan faktor risiko. Nah, kalau faktor ini sebetulnya kita bisa cegah, karena tentunya ini tergantung dari gaya hidup atau perilaku orang tersebut. Jadi kalau kita bisa atur, mungkin kita bisa mengurangi, walaupun tidak pasti untuk mencegah kanker payudara tersebut. Nah, tadi sudah disampaikan secara lengkap oleh pembicara sebelumnya, saya tidak membahas terang. Ini tapi yang saya ingin jelaskan, jadi jelas pada kanker payudara itu, sebagian besar itu adalah tidak ada hubungan dengan keluarganya. Jadi walaupun kalau ditanya, apakah kanker payudara itu dapat dirunkan? Dapat. Tetapi ternyata yang diturunkan itu tidak banyak. Jadi yang dikatakan ada faktor hubungan keluarganya itu paling banyak hanya 15-20% kasus. 80% kasus itu merupakan kasus yang tidak ada hubungan atau faktor keluarganya. Jadi jangan menganggap karena tidak ada faktor keluarganya, dia enggak untuk melakukan cek berkala. justru salah, karena hampir sekali lagi 80% kasus kanker payudara tidak ada hubungan keluarganya. Jadi tetap harus melakukan pemeriksaan atau pemantauan secara berkala. Nah, apa sih sering kita dengung-dengungkan bahwa kita kalau bisa melakukan deteksi sedini mungkin, atau tadi kalau syukur-syukur kita bisa melakukan pencegahan di taraf yang sangat dini. Jadi kemungkinannya tentunya kalau kita deteksinya sedini karena tumornya masih kecil, mungkin kita tidak dilakukan atau tidak berikan kemoterapi. Juga mungkin tidak perlu dilakukan radiasi. Kita tahu tentunya baik kemoterapi dan radiasi juga selain tadi harganya mahal, juga bisa berdampak menimbulkan kelainan kena yang lain. Jadi kalau tidak diperlukan, tentunya kalau bisa tidak. Sehingga keuntungan yang saya kira sangat penting. Kemudian juga kita tahu bahwa kalau makin dini kanker tersebut, kita tidak melakukan pengambilan kelenjar getah bening. Jadi seperti kita ketahui, bahwa perjalanan kanker itu pertama dia akan membesar di tempat asalnya, jadi kalau ini tadi jadi kanker payudara, dan selanjutnya kalau dia berkembang tanpa ada pengobatannya, dia akan menjalar. Jadi satu yang paling pertama dia akan menjalar namanya kelenjar, KGB itu singkatan dari kelenjar getah bening di ketiaknya. Itu adalah stasiun pertama penjalaran kanker payudara. Dan apa akibatnya kalau kita melakukan pengambilan kelenjar getah bening, jadi kalau sudah banyak yang kita ambil atau luas yang terkena, itu bisa terjadi pembengkakan tangan. Jadi mungkin Bapak atau Ibu sekalian pernah melihat ada penerita kanker yang lengannya itu bengkak. Nah itu salah satunya karena ada bendungan di kelenjar getah bening, atau memang terjadi karena pengambilan kelenjar getah bening pada waktu operasi, sehingga terjadi pengkerutan di daerah situ, alirannya terganggu, sehingga terjadi pemengkakan tangan. Kemudian keuntungan lain adalah tidak harus dilakukan mastectomy. Jadi mastectomy adalah pengangkatan payudara. Karena kalau misalkan tumornya masih kecil, kita bisa mengangkat penjolannya terbatas. Tidak usah dilakukan pengambilan seluruh kaudara. Dan yang terakhir yang saya kira tidak kalah penting, walaupun memang sekarang kita sudah punya jaminan kesehatan nasional dengan pola BPJS, tapi tetap saja kita sedikit banyak memerlukan pengobatan lain. Apalagi ada beberapa pengobatan yang memang tidak seluruhnya bisa dibiayai oleh BPJS, sehingga ini akan menguntungkan kalau kita bisa menemukan pada stadium yang dini. Nah, jadi kalau kita bicara tadi mengenai deteksi dini, atau menemukan stadium dini, ini hanya mengulang kembali, kelompokan menjadi beberapa kelompok seperti ini. Jadi stadium itu artinya tingkat keparahan dari penyakit tersebut. Dan ini ditentukan atau dinilai dari T. T itu artinya ukuran tumor. N itu tadi, ada tidaknya pembesaran ke kelenjar getah bening di ketiaknya. Apa hubungannya stadium-stadium tersebut dengan survival? Ini saya ingin menjelaskan sedikit. Survival ini adalah angka ketahanan hidup seseorang penderita kanker peludara dari mulai terdiagnosis, kemudian diobati, sampai kita akuti sepanjang waktu. Di sini misalkan kalau kita ambil yang garis horizontal ini adalah satuan tahun waktu, ini adalah angka persentase kesintasan atau tadi survival-nya. Jadi contoh misalkan, yang warna paling hijau ini di atas adalah stadium 0 yang di atas. Jadi kalau kita temukan stadium 0 pada titik 0 ini, kalau kita ikuti sampai 5-6 tahun, itu boleh dikatakan Terima kasih.